Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Pernyataan bersama advokat, tokoh dan ulama nasional Tentang lawan kriminalisasi terhadap Said Didu Bersama rakyat kami ambil alih advokasi melawan aguan sang oligarki propertipik 2 Sebagaimana dikabarkan media Mohamad Said Didu akan kembali diperiksa oleh penyidik Polres Kabupaten Tanggerang di Tiga Raksa Pada hari Selasa tanggal 19 November 2024 Sembunan dengan aktivitasnya menggunakan hak konstitusional untuk berpendapat di muka umum Sebagai bentuk advokasi publik atas terjadinya kasus perampasan tanah rakyat berdalih Projek strategis nasional yang terjadi di Pantai Indah Kapuk 2 Berkenaan dengan hal itu Kami advokat, ulama dan tokoh nasional Menyampaikan sikap dan pandangan hukum sebagai berikut Pertama Projek strategis nasional adalah proyek dan atau program Yang dilaksanakan oleh instasi pemerintah Dan atau badan usaha yang memiliki sifat strategis Untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka Meningkatkan sejahteraan masyarakat dan pengembangan daerah Pantai Indah Kapuk 2 tidak memenuhi kualifikasi sebagai proyek strategis nasional Karena tidak bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah Proyek pik 2 tidak ada hubungannya dengan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah Melainkan hanya proyek oligarki properti yang bertujuan menciptakan lahan bisnis Untuk membangun properti demi tujuan keuntungan atau laba korporasi Yang hanya meningkatkan keuntungan bagi para pemegang saham Kedua, rakyat yang terdampak proyek pik 2 tidak akan mendapatkan keuntungan Karena bukan pemegang saham Sebaliknya, rakyat terdampak dirugikan karena dipaksa menyerahkan lahannya dengan dalih dibebaskan untuk kepentingan umum Kerugian yang dialami rakyat meliputi kerugian finansial, kerugian sosial hingga kerugian spiritual Kerugian spiritual berupa hilangnya syiar dakwah Islam Hilangnya aktivitas ibadah umat Islam Hilangnya syiar maulid, ratiban, pengajian hingga sholat berjamaah Karena lokasi terdampak akan digusur dan dijadikan kawasan perumahan elit Yang berdampak pada hilangnya masjid, musola Hilangnya perkampungan dan komunitas masyarakat Banten yang coraknya islami Yang mana nilai kerugiannya tidak bisa dikompensasi Dengan nominal uang berapapun jumlahnya Atau dengan kompensasi berapapun dan dalam bentuk apapun Apalagi hanya dengan rencana aguan membangun satu masjid Ketiga, praktik pembebasan lahan PIK 2 yang menggunakan metode pengadaan lahan untuk kepentingan umum Hanya diganti rugi dan dititipkan secara konsinyasi di pengadilan bagi yang menolak Bertentangan dengan Undang-Undang nomor 2 tahun 2012 Tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum Ditegaskan bahwa kepentingan umum adalah kepentingan bangsa, negara dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat Sementara itu proyek BIK 2 bukanlah proyek untuk kepentingan umum Karena bukan untuk kepentingan bangsa, negara dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah Dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat Melainkan hanya untuk kepentingan korporasi properti Untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran dan kekayaan oligarki properti Aguan dan konco-konconya Alhasil proyek BIK 2 tidak boleh dilabeli PSN Lalu cara membebaskan lahannya menggunakan ketentuan Undang-Undang nomor 2 tahun 2012 Tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum Yang langsung mengambil tanah rakyat tanpa negosiasi dengan dalih untuk kepentingan umum PIK 2, murni proyek swasta Tidak ada kaitannya dengan kepentingan negara Sehingga status PSN yang diberikan negara harus dicabut Karena bertetangan dengan Undang-Undang Ketiga, kerugian yang dialami negara berupa munculnya entitas negara dalam negara Berupa kawasan perumahan eksklusif Dan berkurangnya potensi pendapatan negara dari sektor PPH dan BPHTB Dalam peralihan hak atas tanah Karena dampak status PSN proyek BIK 2 Adalah salah satu pelanggaran hukum Yang terkategori korupsi Dengan menyalahgunakan UW-Undang Atau melakukan perbuatan melawan hukum Yang menguntungkan diri sendiri Orang lain atau korporasi Yang dapat menimbulkan kerugian keuangan negara Sehingga wajib diproses secara hukum Oleh institusi berwenang Dengan ketentuan-ketentuan Dan atau pasal 2 atau pasal 3 Undang-Undang nomor 31 Tahun 1999 Junto Undang-Undang nomor 20 Tahun 2001 Tentang tindak pidana korupsi Kelempat Saudara Muhammad Saididu Dalam kasus ini Hanyalah seorang warga negara Yang sedang menjalankan aktivitas Menyampaikan pendapat di muka umum Yang merupakan hak konstitusional Yang dijamin oleh pasal 28 Undang-Undang dasar 1945 Kelima Saudara Said Muhammad Saididu Dalam perspektif akidah Islam Sedang menjalankan ibadah Sesuai keyakinan agama Islam Berupa aktivitas ibadah dalam bentuk dakwah amar ma'ruf nahi mungkar Yang juga merupakan hak konstitusional Yang diatur dalam pasal 29 Undang-Undang dasar 1945 Kenam Karena itu Dengan dalih dan alasan apapun Saudara Muhammad Saididu Tidak dapat dipersoalkan secara hukum Karena sedang menjalankan hak konstitusional Yang dijamin oleh konstitusi negara Sehingga segala tindakan yang mempersoalkan aktivitas berpendapat Dan menjalankan kewajiban dakwah amar ma'ruf nahi mungkar Dapat dikategorikan sebagai tindakan kriminalisasi Ketujuh Kami menolak upaya kriminalisasi terhadap saudara Muhammad Saididu Kami menduga kuat bahwa sampai derajat meyakini apa yang menimpa saudara Muhammad Saididu Adalah bagian upaya yang dilakukan saudara Sugianto Kusumo Alias Aguan Yang merupakan pengembang di proyek PIK 2 Untuk membungkam setiap aktivitas kritik terhadap proyek PIK 2 Karena dalam proyek PIK 2 Saudara Aguan adalah pihak yang paling diuntungkan Dari aktivitas bisnis properti di kawasan PIK 2 Berdasarkan hal-hal tersebut Sebagaimana dikemukakan di atas Maka kami advokat, ulama, dan tokoh nasional Menyampaikan tuntutan sebagai berikut Satu Kami menuntut kepada pemerintah CQ Presiden Prabowo Subianto Untuk segera membatalkan status PSN Pada proyek PIK 2 Dan mengembalikan kedaulatan Tanah seluruh rakyat Indonesia Dua, kami menuntut kepada KPK dan kejaksaan agung Untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan Pada proyek PIK 2 Atas adanya dugaan korupsi Dengan menyalahgunakan wewenang Atau melakukan perbuatan melawan hukum Yang menguntungkan diri sendiri Orang lain atau korporasi Yang dapat menimbulkan kerugian keuangan negara Sebagaimana dimaksud Dalam pasal 2 dan atau pasal 3 Tiga undang-undang nomor 31 Tahun 1999 Junto undang-undang nomor 20 Tahun 2001 Tentang tindak pidana korupsi Tipikor Tiga Kami menuntut Agar Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Secu Pores Kabupaten Tanggerang Untuk segera mengakhiri Kriminalisasi terhadap Saudara Muhammad Said Didu Takbir Allah Kami bersama segenap elemen rakyat Menyatakan Mengambil alih Dan terlibat langsung Dalam advokasi Perampasan tanah rakyat Di proyek PIK 2 Segalikus menjeru kepada segenap rakyat Untuk melawan Entitas negara dalam negara Yang sedang mengangkangi negeri ini Demikian pernyataan ini Dan tuntutan disampaikan Jakarta 17 Desember 2024 17 November Jakarta 17 November 2024 Takbir Allah Takbir Allah Takbir Allah Merdeka Merdeka Terima kasih Yang salah tadi dihapus Nanti di edit-edit kan gampang Oh iya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih